Intro Pemirsa memperingati hari jadi yang ke-1 RSUD Campur Darat menggelar Tasya Kuran dan Kerebek Tumpeng Sayur Pia RSUD Campur Darat berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan optimis akan naik tipe dalam waktu 1 tahun ke depan Intro Pada tanggal 28 November 2023 RSUD Campur Darat Dr. Karneni genap berusia 1 tahun Dalam rangka memperingati hari jadi pertamanya tersebut pihak manajemen menggelar Tasya Kuran dan Kerebek Tumpeng Sayur Acara diawali dengan Tasya Kuran, Doa Bersama dan Makan Bareng dengan seluruh karyawan mengenakan pakaian adat Direktur RSUD Campur Darat Dr. Rio Ardona mengatakan, di usia 1 tahun ini RSUD Campur Darat telah berjuang bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Intro Hari ini kegiatannya Alhamdulillah hari jadi ulang tahun yang pertama kita sederhana hanya Tasya Kuran saja potong tumpeng makan tumpeng bareng-bareng terus kita ingin berbagi kepada masyarakat semampu kita semampunya adanya sayur ini sayur kita kumpulkan dari teman-teman per unit bawa sayur kita susun jadi tumpang sayur ini kita bagikan kepada pengundung masyarakat Dalam perjalanannya sarana dan prasarana di RSUD Campur Darat juga semakin meningkat mulai dari pertambahnya ruang operasi dari 2 menjadi 4 kemudian juga tempat tidur pasien yang bertambah menjadi 98 hingga penambahan sarana lift menurut Rio selama satu tahun ini respon masyarakat terhadap keberadaan RSUD Campur Darat cukup positif terbukti tingkat hunian yang semakin hari semakin meningkat dengan rata-rata tingkat hunian sebesar 77% dari kapasitas tempat tidur tingkatan status ini kita proses Insya Allah kalau ini nanti penambahan jenis layanan penambahan ruangan ini nanti bisa berproses Insya Allah tahun depan atau 2025 mungkin harus memperkenalkan alhamdulillah positif alhamdulillah positif jadi mulai dari khusus kalau di pelayanan kesehatan pemerintahan akses ini memang memang berlangsung optimal jadi 6 bulan terakhir ini semenjak kita launching hampir 9 bulan ini itu tingkat hunian kita semakin meningkat pada kesempatan ini juga terdapat rebutan gunungan yang berisi hasil bumi yang mana diserbu dengan seluruh keluarga pasien yang ada di lokasi sebagai momentum wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat yang telah diberikan Riau Ardona menambahkan selama ini pihaknya juga telah memberikan pelayanan terhadap warga miskin secara optimal Riau menyebutkan sampai dengan Oktober 2023 lalu anggaran sebesar 3 miliar rupiah telah habis dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga tidak mampu Alhamdulillah satu tahun kita bisa melaksanakan pelayanan yang lancar ya Alhamdulillah jadi pelayanan kita juga semakin bertambah tahun ini kita nambah ruang operasi yang awalnya 274 kita juga nambah tempat tidur Insya Allah optimal di 98 tempat tidur Rangkaian acara peringatan hari jadi kesatu RSUD Campur Darat diakhiri dengan gerbek tumpeng sayur di halaman rumah sakit sayuran yang dikumpulkan dari para nakes RSUD Campur Darat disusun menjadi tumpeng dan dibagikan kepada pengunjung rumah sakit para pengunjung begitu antusias sehingga saling berebut berbagai macam sayuran yang disiapkan salah seorang pengunjung Sunarsim mengaku senang dengan adanya acara gerbek tumpeng tersebut dan menjadi hiburan tersendiri bagi mereka yang tengah mengantar keluarganya berobat ke RSUD Campur Darat ini tadi ikut apa Bu? ikut ikut rebutan rebutan tumpeng ini tadi mengantar keluarga atau? mengantar suami kenapa kita kok makan tumpeng bersama-sama? tumpeng itu sebetul kudu mempeng jadi satu langkah awal kita ini adalah awal dari seribu langkah ke depan harapannya nanti pelayanan semakin maju pelayanan semakin baik jenis layanannya makin banyak fasilitasnya juga semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat sampai dengan endingnya akhirnya nanti kesejahteraan pegawai juga dengan bertambahnya fasilitas dan juga layanan pihak RSUD Campur Darat Optimis akan naik kelas menjadi rumah sakit tipe C dalam satu tahun ke depan atau paling lambat tahun 2025 dari Tulung Agung, Agus Bonan melaporkan